Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi bersama saya Nah kali ini kita mau bikin kue yang sederhana Kue jubit dan gampang banget Bikinnya nama tau cara buatnya seperti apa Yuk tonton terus videonya hingga akhir Nah disini saya mau tambahkan 2 putih telur dulu Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir Dan 1 tetes vanili cair atau boleh juga pakai vanili bubuk ya Tambahkan juga sedikit garam Kemudian ini kita kocok sampai sedikit mengembang Nah sudah seperti ini Ini sudah cukup ya teman-teman Kemudian tambahkan santan instan Atau boleh juga pakai santan perasannya Sebanyak 200 ml Kemudian ini kita kocok lagi sebentar saja Kemudian tambahkan juga 1-3 tetes pewarna makanan kuning Boleh juga pakai yang bubuk ya teman-teman Ini kita kocok lagi sebentar Lalu kita tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Ini kita taruh secara bertahap Kemudian ini kita kocok lagi Dan kasih masuk lagi sisa tepungnya Nah kalau sudah hasilnya seperti ini Nah untuk kekentalannya sendiri Ini boleh kita sesuaikan aja ya Kita kocoknya terlalu lama Berarti kita tambahkan tepungnya Sebanyak 3 atau 4 sendok makan Tapi seperti ini cukup Kemudian kita panaskan minyak goreng Secukupnya saja Untuk cara gorengnya Nah disini saya pakai tangan aja ya teman-teman Seperti ini langsung Kalau teman-teman mau pakai sendok juga boleh Tapi untuk kue cubitnya Seperti ini ya Cara masaknya Nah ini bentuknya kurang bagus ya teman-teman Kita coba lagi dengan cara lain Jadi yang benar itu Kita bentuk seperti ini dulu Nah ini benar ya Seperti ini bentuknya Tapi kalau teman-teman mau pakai sendok Itu juga lebih bagus ya teman-teman Dia bentuknya seperti munjung gitu Jadi pas dibakan atau dibelah gitu Tengahnya empuk Jadi gak berhampuran gitu ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk dua telur Hasilnya sangat banyak ya teman-teman Ini rasanya enak banget Panisnya pas Dalamnya juga sangat empuk Ini cocok buat jemilan di rumah Teman-teman wajib Coba ya Oke sampai sini dulu Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton